Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung Rema Lampemisah Original Rekor Indonesia atau ORI memberikan piagam penghargaan kepada puluhan relawan yang berhasil memecahkan rekor membuat 10.000 nasi bungkus. Pembuatan puluhan ribu nasi bungkus dalam sehari tersebut langsung dibagikan kepada anak jalanan, yatim piatu, serta kaum duafa di Jawa Barat. Warga Kecamatan Ranceki Kabupaten Bandung dihabohkan dengan pembuatan nasi bungkus terbanyak yakni 10.000 nasi bungkus. Nasi bungkus yang dibuat ratusan relawan dari berbagai organisasi sejauh para tersebut mengusung tema relawan jabar berbagi. Menurut Ketua Panitia, pembuatan 10.000 nasi bungkus tersebut murni aksi sosial. Pencatatan Rekor ORI bukan sebagai ajang seremonial, melainkan untuk memotivasi seluruh masyarakat terutama yang mampu agar bisa berbagi kepada kaum yang tidak mampu dan menyisihkan harta untuk kepentingan sosial. Seluruh kota yang tergabung dalam komunitas sekarang untuk kegiatan ini adalah ada 13 kota dan kabupaten di seluruh Jawa Barat. Ini akan digelar secara kontinu atau sepertinya kota? Kita akan mengelar kegiatan ini secara kontinu tapi dengan acara yang berbeda-beda. Sementara itu Presiden ORI Agung Alpianto menyambut baik pembuatan 10.000 nasi bungkus tersebut. Pembuatan nasi bungkus ini dilaksanakan serentak di 13 kota kabupaten di Jawa Barat. Catat sebuah sejarah baru untuk Indonesia yaitu pembagian 10.000 nasi bungkus untuk anak yatim. Di sini kita memberikan apresiasi untuk kegiatan tersebut. Memang bukan kita tonjolkan untuk rekornya karena pembagian nasi bungkus itu bersifat amal. Jadi kalau ke rekor mungkin lebih ke arah riak ya. Tapi di sini kita berharap dengan apresiasi dari original rekor Indonesia bisa menggandeng untuk relawan-relawan lain untuk melakukan hal yang sama. Aksi serupa akan terus digelar dan jumlahnya akan terus ditambah agar lebih banyak membantu warga yang membutuhkan. Hal tersebut karena masih banyak warga yang membutuhkan uluran bantuan meski hanya satu bungkus nasi. Rezi Tiaprasaja, Bandung TV.